Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak John Daniel Rahmat seorang senior advisor dan independent komisaris di Pinnacle Investment Indonesia My Ex Klik juga di salah satu top foreign broker dulu dan beliau ini dulu itu udah salah satu senior analis pada saat itu yang waktu itu cover semen ya Johnnya Sebelumnya kita disclaimer dulu ya disini bahwa setiap pembahasan saham disini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal Bapak John Daniel Rahmat menjabat sebagai senior advisor dan independent komisaris di Pinnacle Investment Indonesia Sebelumnya Bapak John menjabat sebagai kepala bidang investasi dan penelitian di manajemen investasi mandiri Singapura Sebelum MIMS Bapak John adalah kepala research atau head of research dan strategi di equity dari PT Mandiri Sekuritas tahun 2011 hingga 2016 Mungkin kita akan mulai ya webinar siang ini tanpa berlama-lama lagi waktu dan tempat saya persilakan silakan untuk memulai presentasinya Insight, memberikan insight ke teman-teman Terima kasih banyak nih Rita Kehormatan besar bisa diundang oleh salah satu top influencer-nya Anto Saab Indonesia Selamat siang teman-teman Saya perhatikan beberapa nama yang teman lama kenalan lama dan beberapa top finger di pasar modal juga Jadi melanjutkan disclaimer-nya Rita Tentu saja yang saya sampaikan siang ini merupakan opini kita sendiri ya Jadi kita sharingannya untuk sekedar keperluan edukasi mungkin juga entertainment untuk teman-teman Kita semua punya pendapat sendiri-sendiri Jadi kalau teman-teman ada hal-hal yang tidak disetujui Atau pertanyaan lebih lanjut Jangan ragu-ragu untuk ketikan di chatnya Nanti suatu Q&A session kita akan bahas Selama waktunya masih mengizinkan Oke family, jadi kita boleh mulai dengan presentasinya Oke, thank you so much Jadi siang ini kita ingin membicarakan Bagaimana caranya untuk menghindari panik Dalam trading Saya rasa teman-teman yang sudah lama trading Tidak bisa menghindari ada momen-momen tertentu Dimana kita dikuasai oleh rasa panik Ilustrasi di sini hanya Kalau saya bilang masih panik kecil nih untuk saham EMC Tapi kalau seandainya teman-teman melihat seluruh portfolio-nya Satu screen merah semua dan berdarah-darah terus ARB semua Kita semua tahulah perasanya seperti apa gitu Dan riset membuktikan bahwa seringkali Keputusan yang diambil pada saat kita panik Itu justru merugikan sebetulnya Kalau kita melihat dari jangka panjangnya Nanti akan saya jabarkan bahwa panik itu sebuah emosi yang sangat manusiawi gitu Jadi selama kita masih manusia Selalu bisa terkena rasa panik ini Tapi tentu saja jauh lebih bagus untuk kitanya sendiri Apabila kita bisa menghindari gitu Jadi jangan sampai kenaan dulu gitu Nah kalau nggak betul-betul kena panik Bagaimana cara mengatasinya Tapi lebih bagus lagi kita mencegah terkena gitu kan Oke kalau boleh lanjut frankly Oke disclaimer tadi sudah disampaikan Ini saya juga sudah disampaikan Kita lanjut aja Oke jadi ini agendanya untuk hari ini Pertama kita akan bicarakan bahwa Panik dalam trading itu bisa membuat Konsekuensi yang sangat berat gini kan Dan kemudian beberapa solusi yang akan kami sampaikan Nah mungkin untuk sekedar perkenalan Saat ini saya komisaris independen di Binnacle Investment Binnacle Investment itu salah satu house of quants ya Di Indonesia mungkin satu-satunya Dan quant investor itu agak sedikit berbeda Dengan conventional investor Karena semua keputusan kita itu berdasarkan statistik dan data Jadi poinnya adalah kalau kita ingin mengatakan Market mona atau turun atau saham A atau saham B mona atau turun Atau kita berpendapat bahwa cara mengatasi panik itu A atau B Itu semua pendapat itu semua berdasarkan hasil testing gitu Jadi kita melihat evidence-nya mana gitu kan Sebuah pertanyaan yang teman-teman sebagai trader itu tidak akan missing untuk tanya gitu kan Tidak akan dirugikan untuk selalu tanya adalah mana buktinya Siapapun yang berbicara silahkan ditanya mana buktinya gitu Jadi semua yang akan kita sampaikan di siang hari ini semuanya tested Semuanya sudah di backtest sendiri di laboratori kita Sehingga tentu saja di dunia keuangan tidak ada hal yang pasti 100% pasti itu tidak ada gitu Kecuali kalau ya mungkin saya Tuhan Allah gitu Itu ceritanya beda Tapi sebagai manusia tidak ada hal yang pasti Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa meng-assess probability-nya Karena semua kejadian di dunia keuangan itu ada probability-nya gini kan Jadi sebagai kuat investor terutamanya Kita selalu berusaha melihat probabilitasnya itu di sisi siapa gitu Di sisi ke kiri atau di sisi ke kanan Sehingga dalam membuat keputusan Kita selalu di drive oleh hasil-hasil statistik itu Kita boleh lanjut, Fanny Teman-teman tahu sendiri yang terakhir terjadi Adalah Terra Luna Crash 99% lebih gini kan Dan digabarkan 8 orang bunuh diri gitu Karena crash ini Sebetulnya orang bunuh diri dari market crash sudah sering kali terjadi ya Yang di bawah itu saya kasih headline-nya untuk tahun 1987 Mungkin banyak teman-teman yang belum lakir waktu itu Black Monday gini kan Satu hari Dow Jones-nya turun minus 20% satu hari Nah itu juga banyak yang bunuh diri waktu itu Dan bukan hanya di Amerika atau Eropa atau Asia Pasifik di Indonesia juga Tahun 2021 yang lalu contohnya Ada berita itu tentang seseorang yang bunuh diri karena rugi saham gitu Nah fotonya itu real, itu bukan foto kebuatan Itu seseorang jatuh dari gedung bertingkat Tapi bukan karena dia bunuh diri ya Ini sebetulnya foto dari 9-11 sih Waktu World Trade Center diserang oleh teroris waktu itu Tapi poinnya itu sama Dan saya rasa teman-teman yang sudah kawakan trinding saya Pasti tahu yang saya maksud gitu kan Pas panik sewaktu kita melihat screen-nya semuanya lautan merah Kalau boleh lanjut Terima kasih Nah jadi saya ingin tekankan bahwa memang panik itu sebuah emosi Dan sebagai manusia kita tidak bisa menghindari emosi gitu Tapi yang kita bisa lakukan sebagai trader yang bertanggung jawab Itu adalah mengontrol emosi kita Nah ini saya tampilkan suatu quote yang bijaksana sekali soal ini Soal mengendalikan emosi ya Quote ini datangnya dari salah satu film klasik nih Teman-teman tahu nggak film apa? Coba kita lihat chatroomnya sebentar Kalau seandainya ada yang tahu filmnya Tolong diketikkan di situ Ini film klasik Godfather katanya Waduh mantap mantap Keren Saya pikir nggak banyak yang tahu Oke oke Ini fotonya agak misleading Ini Al Pacino yang main sebagai Michael Corleone Fotonya ini sendiri Godfather yang pertama sekali ya Luncur ke tahun 72 Tapi sebetulnya quote-nya ini Ya betul ketawa nomornya Film yang pertama kali Seri yang pertama itu tahun 72 Tapi yang quote-nya ini Muncul di seri yang ketiga gitu Yang munculnya tahun 1990 sebetulnya Jadi 18 tahun setelah yang pertama muncul Jadi waktu itu Michael Corleone Sudah menjadi boss big boss mafia-nya Dari keluarga Corleone Dan dia sedang mempersiapkan Salah satu nephew-nya sebetulnya Untuk mengambil hal dari dia Dan dia memberi nasihat ini Kepada nephew-nya gitu Nephew itu keponakan ya maaf Jadi dia mengatakan Don't hate your enemies Nah terus sebetulnya quote aslinya Never hate your enemies It clouds your judgment Nah jadi Kalau seandainya kita Demikian membenci seseorang ini kan Seringkali yang terjadi adalah Semua tentang orang itu Kita anggap negatif ini Tidak ada apapun yang dia lakukan Yang bisa kita terima Sebagai sesuatu yang positif Itu sekali lagi manusiawi Kalau kita sangat-sangat Membenci seseorangnya Tapi yang ditekankan oleh Si Michael Corleone ini Kalau kita melakukan itu Kita yang sendiri yang rugi Karena terutama ini dia Membahas pertempuran Antara geng-geng mafia Dalam dunia pertempuran Kalau kita tidak bisa Dengan fair mengakses Kemampuan sesungguhnya Dari musuh kita Sebetulnya kita yang dirugikan Nah itu hal yang sama sekali 100% sama dengan Trading saham juga gitu Jadi misalnya kita yakin sekali Tentang sesuatu gitu Misalnya apa ya Yang heboh saat ini Misalnya katakanlah nickel gitu Karena kan dunia Electric vehicle Sedang maju-majunya ya Mobil listrik Dimana-mana saat ini Terutama dengan harga bensin Yang sedang di langit Prospeknya untuk Mobil listrik Jauh lebih tinggi gini kan Nah Tapi kalau seandainya kita Begitu terpaku Jadi semuanya maunya Positif gini kan Bita-bita negatif Tentang nickel kita Sama sekali tidak mau mendengar Ya teman-teman lihat Misalnya harga saham Aneka tambang gitu kan Meskipun dia 100% nickel Berapa hari terakhir Minggu terakhir Justru jalan turun gitu Jadi kalau seandainya kita Tidak bisa fair Membuat Pemikiran kita itu Tetap terbuka Gini kan Yang rugi itu kita sendiri gitu Jadi hal yang sama juga Tentang panik Meskipun panik adalah Sebuah emosi Yang sangat manusiawi Sangat natural Tapi kalau kita Tidak bisa mengendalikannya Kitanya sendiri yang Dirugikan Nah jadi nanti Kalau Sewaktu saya Menjabarkan solusi-solusi kita Untuk bagaimana Mencegah panik Semuanya itu Have to do dengan Controlling our emotion gitu Betul-betul Seputar bagaimana Kita mengontrol Emosi kita Oke kalau boleh lanjut Family Oke Yang pertama Akris yang pertama Ya kalau Tidak mau Emosi ya pakai robot Aja gitu kan Paling gampang Jadi 100% Menghindari emosi gitu Dan Suatu advantage lagi Dari robot itu Kitanya sendiri Tidak perlu ahli Soal keuangan Yang penting robotnya Pinter gitu Oke itu Advantagesnya Disadvantagesnya Yang nomor satu Ini sebetulnya Khusus di Indonesia Beberapa Bulan yang lalu Waktu saya pernah Sempat diminta Untuk berkejara sedikit Tentang robo-advisor Saya belum Nggak ngel gitu Tentang dunia Robo-advisor Di Indonesia Jadi saya fokusnya Ke robo-advisor Yang proper ya Tapi kemudian Saya baru diberitahu Bahwa ternyata Di Indonesia Nama robo-advisor Atau robo-trader Ini sudah Banyak sekali Dipergunakan oleh Scam Scammer DNA Pro Net89 Dan lain-lain Ini kan Dan korbannya Sudah banyak sekali Jadi ini sebetulnya Kurang ajar Karena robo-advisor Itu sebuah konsep Yang sangat-sangat Respectable Harusnya ya Tapi dibaca-kaca Konsep ini Menjadi sesuatu Yang dipakai oleh scammer Tapi kalau kita pun Melihat Robo-advisor ini Sebagai sesuatu Yang wajar Dan respectable Ada satu Kelemahannya Yaitu Kitanya sebagai Calon nasabah ini Kita tidak tahu Di dalamnya robot itu Di mana cara berpikirnya Jadi kalau Seandainya Programmernya Kurang pinter Dan sebagainya Akhirnya kita bisa Berakhir dengan Dugi yang jauh lebih besar Karena robotnya itu Tidak ada emosi Waktu marketnya turun Drastisnya juga Tenang-tenang Tidak ada rasa Untuk mempertahankan diri sendiri Jadi Secara umum sih Kecuali kita diberitahu Detailnya Konsep strateginya Dan sebagainya Yang dipakai oleh robotnya Saya pribadi Tidak terlalu suka Dengan solusi ini Tapi ini sebuah solusi Yang bisa teman-teman Pertimbangkan Apabila Masalah tentang Emosi panik Ini sangat penting Oke kalau boleh lanjut Nah Yang paling tepat Untuk saya Itu sebetulnya Position sizing Jadi setiap kali Kita Trading Itu Kita taruh Berapa persen Dari modal kita Ke trade yang itu Nah ini saya Ingin bahas sedikit Banyak orang Mengatakan bahwa Oh Trading saham itu Tidak beda dengan Judi di kasino Itu untuk saya Sangat-sangat Penyakitkan sih Karena Beda yang paling utama Antara orang judi Di kasino Dan orang trading saham Itu adalah Tidak ada Satupun game Yang disediakan Di kasino Yang probabilitasnya Itu di pihaknya Customer Gak ada Gak ada satupun Yang paling bagus Itu blackjack Itu pun probabilitasnya Untuk menang Bagi customer Cuma 47% Gak ada yang Di atas 50% Jadi Intinya Kalau teman-teman Duduk Selama sebulan Di kasino Main terus Dagaransi akan Losing money Kecuali kalau yang pinter Pas menang Lari Itu ceritanya lain Tapi kalau terusin Terusin Ya intinya Akhirnya akan Rugi Nah Mental gambler juga Nomor satu Adalah probabilitasnya Nomor dua Adalah mentalnya Mental gambler Dan mental trader Yang bertanggung jawab Itu juga Sangat berbeda Perbedaan yang paling penting Itu dari sisi Position sizing Kalau orang Gambling di kasino Kalah-kalah Setiap kali dia kalah Yang terpikir Bagaimana caranya Untuk recoup kekalahan dia Jadi kalau misalnya Awalnya Dia Taruhannya Seribu dolar Kalah Mungkin next Gamblenya Dia akan taruhan Dua ribu dolar Karena mau dia Dia mau recover Yang Kekalahan yang lalu-lalu Itu yang kita sebut Martinggill system Jadi makin kalah Prosentasenya yang kita Taruh untuk tiap Trade itu Makin naik Ini sebetulnya Road to ruin sih Digaransi Untuk bankrut Kalau kita memakai Position sizing Seperti ini Nah Jadi yang Dianjurkan untuk Trading saham Itu kita Setidaknya ya Minimal Kita mengatakan Sebelum kita mulai trading Kita sudah mengatakan Bahwa kita akan taruh Setiap trade itu Sekian persen Dari total NLV kita gitu Net asset value Net asset value itu Awalnya modalnya berapa Setelah itu Misalnya Harga sahamnya Naik to neutron Totalnya masih berapa gitu kan Kalau kita sudah bisa Mengatakan Size per trade itu Sekian Misalnya 10 persen gitu Artinya Setiap kali Kita kalah Dengan sendirinya Our next trade Itu akan Lebih kecil Sizenya Karena NLV kita Berkurang Untuk merefleksikan Kekalahan yang lalu gitu kan Itu kalau dilakukan Kita gak akan pernah Habis total gitu Karena setiap kalah Yang kita Yang kita taruh Untuk the next trade Selalu lebih kecil Selalu lebih kecil Lebih kecil Nah itu sebetulnya Yang membuat kita Tahan banting Ini kan Itu yang Yang paling minim Kalau yang lebih Lebih sophisticated ya Itu adalah Size per unit Risk Artinya Setiap trade itu Risikonya lain-lain Jadi ada Saham yang sangat Volatile sekali Naik turunnya Sangat besar Ada juga saham Yang relatif Gak terlalu Volatile Gini kan Nah jadi Kalau kita ingin Betul-betul Mengelola Dana kita Yang lebih Dianjurkan Kalau kita lagi Trade sebuah saham Yang sangat Volatile Maka alokasinya Untuk saham itu Juga harus Lebih kecil gitu Nah kadang-kadang Orang yang suka Sekali lagi Orang yang suka Gambling Makin volatile Makin di gede Tapi memang Sewaktu dia naik Ke atas Kita menangnya Lebih besar Tapi sewaktu dia Turun ke bawah Kita juga kalahnya Akan jauh lebih besar Jadi kalau kita Mengutamakan Tahan bantingnya Gini kan Lepas dari emosi Dan sebagainya Maka lebih baik Semakin volatile Semakin kecil Alokasinya Apabila kita Melakukan Position sizing ini Dengan benar Jadi teman-teman Harus melihat sendiri Gitu Misalnya saham A Dia punya Potensi Misalnya bisa rugi Minus 15% Minus 20% Nah Dalam teman-teman Menentukan berapa Baiknya Size per trade Teman-teman harus bayangin Seandainya dia Minus 20% Gitu kan Kalau saya taruh Trade sekian Berarti potensi rugi Sekian Saya bisa nelen gak Itu pertanyaan Yang penting sekali Karena kalau Muncul Setiap kali muncul Contohnya yang paling gampang Ini Di Indonesia Tidak boleh Tapi kalau teman-teman Ada yang trading Di Singapura Atau Amerika Pasar Amerika Itu banyak Ada sedia Futures Options Contract for difference Gini kan Berbagai produk Derivative yang lain Gitu Nah Perduk-perduk Derivative ini Leveragenya luar biasa Ada yang 100 kali lipat 200 kali lipat 400 kali lipat Gini kan Jadi underline-nya Ting Nai dikit aja Itu potensi Keuntungan kita Udah sangat besar Tapi sebaliknya Ting Dia turun Potensi kerugian kita Udah sangat besar juga Gitu Nah kalau seandainya Teman-teman Tidak punya kemampuan Untuk mengabsorb Kerugian yang besar Ya sebaiknya Alokasinya Sangat-sangat kecil Itu yang paling penting Ini Karena kalau seandainya Kita meletakkan Alokasi yang Terlalu besar ya Dan kemudian Dan kemudian pergerakan Harganya itu Melawan Apa Ekspektasi kita Maka kita Gak bisa tidur Gini kan Itu Itu Resep yang paling Jitu Untuk orang panik Gitu Karena kita Tidak bisa menelam Kerugian yang akan terjadi Nah Dalam Mengelola Risiko ini Perlu kita perhatikan Juga bahwa Bukan hanya Sekedar Per trade Itu maksudnya Bukan hanya Sekedar Persaham Misalnya ya Karena kadang-kadang Kalau Semuanya satu sektor Gini misalnya Kita taruh Oke saya bukan satu saham Saya pakai Sepuluh saham Tapi semuanya saham Batu bara misalnya Ya Meskipun masing-masing Sepuluh persen Itu sebetulnya Seratus persen Apa Betnya untuk Sektor batu bara Gini kan Jadi Teman-teman Perhatikan juga Bahwa Alokasinya Ini bukan hanya Sekedar Per trade Sebetulnya Ini lebih Seperti Per trade Untuk sektor apa Per trade Untuk Klasifikasi apa Gini kan Itu yang Yang penting Karena kalau Teman-teman Perhatikan Banyak sektor Itu bergeraknya Uniform Gini kan Seragam Karena dia Drivernya kan Sama Drivernya Misalnya Harga batu bara Gini kan Atau Kalau perkebunan Harga kelapa sawit Dan sebagainya Nah jadi Kalau drivernya Itu sama Mau kita split 10-20 saham Sebetulnya Gak banyak bedanya Gitu Ini Nasihat Yang nomor satu Untuk saya Dalam Mengendalikan Panik Apabila Teman-teman Bisa menerapkan Position size Yang benar Dijamin Tidak ada Ceritanya Panik Ini Saya bisa Ngomong dari Pengalaman Pribadi Ada beberapa Triks Saya minus 40-50% Dengan mudah Saya cut loss Gak mikir sama sekali Tidak ada Panik Kenapa? Karena Saiznya Kecil Juga Kadang-kadang Kalau teman-teman Lihat Misalnya Di dunia saham Sebetulnya Indeks harga saham Gabungan Indonesia Itu Hanya akan Crash Kalau asingnya Jualan besar-besaran Kalau investor lokal Jarang ada yang suka Banting-banting saham Banting-banting saham Tapi seluruh Pasar dibanting Itu Hanya investor asing Yang melakukan Ketika teman-teman heran Gile itu Dia rugi 20-30-40% Kenapa tetap saja Dibanting ini Alasannya Sangat simple Karena Alokasi Indonesia Untuk Portfolio global Manager investasi Yang mengelola Misalnya Asia Pasifik Atau Emerging market Alokasi Indonesia Di portfolio-portfolio Googlar itu Paling-paling 1-2% Saat ini Jadi untuk dia Misalnya Alokasinya 1% Dia rugi 50% So what Dia cuma rugi Minus setengah persen Ini kan Ini penting Dia mau exit Yang exit Jadi itu yang membuat Mereka sangat Tidak terpengaruh Oleh kepanikan Sama sekali Itu ceritanya Oke Kalau kita boleh Lanjut Maaf ya Kita mungkin Akan Menerima pertanyaan Di sesi Q&A ya Saya perlu Dengan cepat Untuk menyelesaikan Materinya Dan kemudian Kita akan lanjut Langsung dengan Q&A nya Jadi kalau boleh lanjut Frank Nguyen Nah Itu tadi Mencegah panik Gitu kan Nah Keduanya sendiri Advise yang kedua Untuk mencegah panik Adalah Sebaiknya Dalam teman-teman Trading Atau investasi Itu ada Strateginya Strategi trading Atau strategi Investasi Dan terserah Apa namanya Temanya apa Ada orang yang suka Value Misalnya Cari Perusahaan-perusahaan yang bagus Tapi pas Kebetulan Trading di harga murah Oke aja Ada orang yang suka Growth Perusahaan-perusahaan Yang Penjualannya lagi Naik tajam Atau profitnya lagi Naik tajam Silahkan aja Jadi mau temanya Apa terserah Tapi perlu Strategi Kenapa Karena strategi yang baik Itu ada aturannya juga Saya mau take profit Di level berapa Dan saya mau Stop loss Itu di level berapa Nah Kalau sudah ada Aturannya yang jelas Kita sama sekali Tidak ada rasa panik Gini kan Pokoknya kalau Sampai ke level ini Itu saya take profit Kalau turun di bawah ini Saya cut loss That's it Nggak perlu Berkeringat Dan segala macam Dan seringkali Kalau seadanya Cara trading kita Hanya sekedar Mendengar Ini kan Mendengar Nasehat Atau mendengar Apa ya Tip-tip Dari Influencer Dan sebagainya Gini kan Bahayanya adalah Kita nggak punya Target itu Kita nggak punya Mau target profit berapa Kita nggak punya Stop loss berapa Kalau ya pas naik Ya oke aja Kita tersenyum Padahal waktu turun Selalu tanya-tanya Oke gimana nih Kira-kira Influencer ini Bagus Tau nggak Itu suatu Resep yang akhirnya Akan berakhir Dengan orang panik juga Kalau Setiap hari ARB ARB Jadi misalnya Contohnya nih Saat ini Kita sendiri Bullish Untuk saham Indonesia Gini kan Kita di Binnacle Investment Bullish Untuk saham Indonesia Tapi kalau teman-teman Ingat Setelah Liburan Lebaran Yang satu minggu Plus satu hari Yang lalu itu Itu kan selama Satu minggu selanjutnya IISG kan diajar Gini kan Turun-turun-turun Nah seandainya Kita tidak memiliki Strategi Dengan kata lain Kita tidak tahu Temanya apa Sebetulnya Kenapa kita Bullish Kenapa marketnya Lagi turun Mungkin suatu itu Jadi kita sudah Panik dulu